hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua kali ini kami akan membuat tutorial cara pemasangan pitting lampu sensor atau pitting gerak lampu gerak jadi kita tidak menggunakan saklar lagi jadi setiap kita jarak satu meter atau dua meter dia udah menyala sendiri pitting lampunya seperti ini dia ada sensornya ya mereknya tulisan Cina ini atau kalau kita mau pasang kita yang udah ada cocok sekali untuk di kamar mandi atau yang di gudang-gudang gitu jadi kita juga perlu nyalakan saklar lagi atau yang udah ada kita ganti atau di kamar mandi yang udah ada kita copot kita ganti seperti ini atau kadang-kadang pitting lampu di gudang juga di kamar mandi yang udah ada begini kita ganti saja dengan ini atau mau kami praktekkan sekarang ini cara pemasangan barunya ya mungkin ada tambahan atau bagaimana ya kita mulai saja langkah pertama kita sambung dulu ya saklarnya seperti biasa ini jadi saklar satu saklar engkel baik sekarang kita sambungkan saja kita ambil peralatan nya sekarang kita sambungkan ini strumnya kita pakai hitam masuk ke saklar seperti biasa ya mungkin para pemula mungkin biasa tahu kita sambungkan strum masuk dari PLN gasaklar selain itu ini untuk ke lampu buangan dari saklar kita konek ke lampu sebelum lampu kita isolasi supaya tidak kita isolasi supaya tidak selesai itu netralnya atau nolnya kita masukkan langsung dari kwa meter langsung ke lampu kita langsung ke lampu kita WD sambung support mungkin maksimal mungkin oke kita isolasi oke kita sudah sambung semua strum masuk ke saklar saklar engkel ini seperti biasa yang sering ada di rumah-rumah kita kita luarnya masuk ke lampu ini setelahnya netralnya langsung dari kwa meter ke lampu kita lapihkan dulu kita lapihkan kita tutup kita tutup dulu edusnya ini kita sampai kita oke oke dan langkah selanjutnya yaitu pitting sensornya kita siapkan sudah ini ada dua kabel bebas bebas min plusnya mana bolak-balik tidak masalah lalu kita sambungkan ke kabel lampu kita lilit lalu lalu kita sambungkan lagi ini ini penyambungannya seperti pitting biasa pitting lampu biasa kalau pitting lampu biasa ada ada baut skrupnya ada apa mur bautnya disini kalau dia pitting sensor dia keluar kabel dua cuman bedanya disitu aja baik kita isolasi dulu kita isolasi sudah dua-duanya lalu kita sekup di dinding atau di kayu kalau memang kita di tembok kita harus buat pitcher dibor dulu lalu di kayu langsung aja kita baut skrup baut usahakan ini itu di bawah jadi kita tidak kelihatan sambungan biar ada rapi gitu oke kita skrup kiri-kiri kanan supaya lebih kuat oke sudah rapi sekarang kita coba pasang bohlam ya oke sekarang kita masukkan setrumnya supaya kita bisa tes bagaimana fungsi dari sub-pitting lampu sensor ini oke sekarang kita masukkan setrumnya ская ya 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 Oke sekarang catur mudah masuk Kita coba nyalahkan dulu Jadi sementara nanti dia Kira kira satu atau dua menit Mati sendiri Karena ini cahaya masih ada Jadi dia gak mau mati Harusnya tidak ada penah lampu Pendarangan atau matahari Maka untuk pengetesannya Kita matikan dulu lampunya Karena dahilap Nah nanti dia keberapa menit Satu atau dua mati sendiri Dan setelah itu nanti Kalau kita ada Buat mudang di rumah gitu kan Kalau kita buka pintu langsung Dan nyala Makan nanti beberapa Waktu dia akan mati sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Jadi kita bisa tanpa mematikan, dia mati sendiri secara otomatis. Marik gudang atau dimana gitu. Yang paling utama dia harus tidak boleh kena cahaya. Kalau kena cahaya, walaupun ada orang lewat atau gerakan, dia tidak bakal nyala. Dia harus gelap. Jadi kalau gelap dia, ada orang lewat atau apa gitu, dia pasti menyala sendiri. Demikianlah tutorial dari saya. Sebelumnya kami ucapkan selamat mencoba. Terima kasih telah menonton!